Hai cara mengusir nyamuk secara aman dan alami Halo semuanya jumpa lagi bersama channel desproject channel yang akan bagian kepada teman-teman semua tips pengetahuan news dan berita dan semuanya yang ada di Indonesia akan kita bagikan kepada teman-teman semua kali ini kita akan berbagi mengenai cara mengusir nyamuk teman-teman nyamuk ya teman-teman ini hewan yang cukup mengganggu ya terutama saat malam hari dan kita mau tidur eh kita akhirnya mendengar suara nyamuk nyamuk ini teman-teman dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ya terutama karena iklim di tempat kita di Indonesia ini sangat mendukung perkembang biakan nyamuk dan imbasnya resiko penyakit karena nyamuk ini banyak contohnya itu demam berdarah dan malaria ini menyumbangkan angka kematian yang cukup tinggi yang disebabkan nyamuk makanya teman-teman perlu nih mempersiapkan pengetahuan cara mengusir nyamuk yang aman bagaimana enggak perlu pakai alat-alat kimia ya kita langsung ke pembahasannya teman-teman yang pertama adalah cara mengusirnya itu dengan kayu manis minyak kayu manis teman-teman ya teman-teman pasti pernah lihat pohon kayu manis ya itu bisa ke kita buat minyaknya ada juga yang dijual bebas di pasaran minyak dari ekstra kayu manis ini dapat membunuh telur-telur nyamuk yang diletakkan di tempat gelap jadi teman-teman bisa mencampurkan air air ya secukupnya ditambahkan minyak kayu manis kemudian tuang campuran tersebut ke dalam botol penyemprot ya temen-temen pakai semprotan apa aja setelah itu tolong teman-teman bisa semprotkan di tempat-tempat yang menurut teman-teman jadi sarang nyamuk ya jadi sarang-sarang nyamuk ini akan mati cara jentik-jentik nyamuknya dan nyamuk-nyamuk mudanya dengan minyak kayu manis Oke ya teman-teman ini yang pertama adalah dengan minyak kayu manis kita lanjut yang kedua ini banyak kita temukan di pasar atau di warung yaitu kemangi Oke kemangi ini bisa menjadi salah satu cara ngusir nyamuk tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan dari pohon kemangi ini ternyata aromanya tidak disukai nyamuk walaupun kita sering jadiin kemangi ini lalapan ya kemangi ini digolongkan sebagai tanaman herbal yang baik juga buat sistem kekebalan tubuh kita ya tanaman kemangi ini juga memiliki kandungan senyawa alami yang bermanfaat untuk daun menyengat bagi nyamuk caranya bagaimana cara mengusir nyamuk dengan kemangi itu tidak sulit ini teman-teman jadi teman-teman ngambil daun kemangi yang telah dicuci di tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk contohnya digantungan baju sudut-sudut rumah dan lain sebagainya ya jadi pohon kemangi tadi dicuci dulu diletakkan di tempat-tempat yang sering menjadi sarang nyamuk Oke kita lanjut yang ketiga kawan-kawan yang ketiga adalah menggunakan bumbu lagi menggunakan serai bau dan aroma dari serai ini tidak digemari oleh nyamuk teman-teman jadi ini bisa kita pakai untuk mengusir nyamuk dengan cukup mudah caranya gini teman-teman serai yang kita ambil dari kulkas itu dibakar pada salah satu ujungnya setelah dibakar teman-teman bisa diletakkan di tempat-tempat yang sering terdapat banyak nyamuk bersarang biasanya tempat yang disukai nyamuk adalah memiliki kelembaban cukup tinggi serta kurang terkena paparan sinar matahari teman-teman selain itu juga serai itu yang dibakar itu bisa ditaruh dikas di kaca atau keramik yang tidak mudah terbakar cara ini aman karena serai setelah habis terbakar itu dirasa masih terdapat nyamuk di rumah teman-teman kita lanjut yang keempat ya setelah menggunakan serai kita menggunakan ampas kopi ampas kopi ini bisa dijadikan alternatif teman-teman cara ngusir nyamuk aroma kas kopi ini tidak disukai hewan ini tidak disukai nyamuk ya cara penggunanya cukup mudah tuang ampas kopi kopi yang sudah kita minum itu ada ampasnya kan kita taruh di daerah yang rawan dan sering terjadi seorang nyamuk namun yang dipastikan teman-teman juga harus jaga kebersihan lingkungan ya jangan sampai ke bekas ampas kopi ini malah tercacar kemana-mana seperti halnya misalnya kita memiliki ruangan misalnya banyak ampas kopi ini juga kurang baik juga untuk kesehatan ya jadi kita harus lebih berhati-hati waktu menaruhnya yang kelima kita gunakan kelambu seperti halnya bayi ya kawan-kawan kelambu anti nyamuk ini banyak dijual di pasar harganya kurang lebih Rp25.000 saya pernah beli juga bisa dipasang kita tambahin dengan besi atau bisa bikin sendiri juga bisa atau pakai kayu ya ini kita taruh di tempat tidur cara mengusir nyamuk dengan masang kelambu ini terbilang praktis dan efisien ya ini sangat efisien karena nyamuk tidak akan bisa masuk saat ini banyak model kelambu yang bisa teman-teman pakai dan lebih praktis ya lebih modern daripada kelambu zaman dahulu ya bahan kelambu ini dibilang tepat untuk menghindari gigitan nyamuk karena kelambu ini merupakan kain yang miliki lubang-lubang sangat kecil serta miliki sifat jatuh yang tidak mudah bagi bagian bawahnya kita next berikutnya yang keenam yaitu gunakan lampu tidur ya bagi sebagian orang menggunakan lampu tidur itu bisa membuat tidur makin nyenyak ya tapi nyatanya cara mengusir nyamuk juga bisa menggunakan lampu tidur lampu tidur ini variasannya variasinya banyak teman-teman bisa dipakai selain bisa dekorasi rumah cara mengusir nyamuk dengan lampu tidur ini juga bisa dibilang cukup efektif karena beberapa lampu tidur saat ini telah memiliki fitur aroma pengusir nyamuk jadi banyak yang jual ya teman-teman di sualain sualain atau di alat-alat perkakas itu banyak yang jual juga tentu saja dengan lampu tidur yang bisa mengusir nyamuk ini selain membuat dekoratif lebih cantik bisa membuat tidur teman-teman semua lebih nyenyak lampu tidur yang memiliki fitur aroma pengusir nyamuk ini dapat ditemukan di berbagai e-commerce ya di toko online shop teman-teman bisa cari di Lazada bisa beli di Shopee atau di Bukalapak dan lain-lain pokoknya banyak sekali teman-teman yang berjualan seperti ini terus yang ketujuh kawan-kawan hindari warna cat gelap jadi kalau teman-teman punya kamar hindari catnya yang warnanya gelap karena lem warna gelap itu akan cenderung membuat warna menjadi lebih pengap lebih sumpek dia teman-teman eh alternatifnya teman-teman jika punya kamar itu warnanya lebih cerah eh kita rekomendasikan ya teman-teman warna hijau putih atau kuning kecoklatan itu bisa di aplikasikan ke dinding kau dinding kamarnya teman-teman semua Oke gitu ya teman-teman ada tujuh cara mengusir nyamuk dengan cara yang efektif tapi aman dan tidak membahayakan karena tidak pakai zat kimia Coba teman-teman bisa mempraktekan semoga bisa berhasil silahkan komen di bawah misalnya berhasil mengusir nyamuk dengan tujuh cara yang sudah kita bagikan hari ini kita bertemu di video-video berikutnya sampai jumpa dan dadah